hai 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 selamat datang channel saya di hari video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya merekam layar dengan suara ingin walaupun pakai headset ya untuk bisa untuk merekam ingin sama untuk pemainnya lewat mikrofonnya jadi untuk yang jadi masalah itu kalau main game battle royale ya beti babci itu kan harus pakai gece dan free dan TWS ya jadi suara inginnya itu enggak masuk dan dia bisa ini HP Vivo Z1 Pro jadi untuk pengaturannya itu udah update kelihatan ini sini saya kasih tahu untuk update tanya ini berberan sistem nah ini aja ada kelihatannya untuk berberan sistemnya itu di versi saat ini adalah untuk yang kayak belakang itu enam titik 1 kosong titik satu ya itu versinya sini versinya yang paling atas ini ya untuk Androidnya udah Android time untuk versinya seperti ini terus kita bisa mengeceknya di sini pengelolaan sistem ini Hai sistem kita geser di sini ada di tengah ini ada di tengah ini kedua tangkap layar super disini sini karena saya merekam pakai rekaman bawaan jadi sini pilihannya terkunci ya atau enggak berwarna biru atau babu terang jadi kita harus mematikan dulu baru untuk mengetiknya sini ada rekam suara ini ya di bagian sini tampilkan lintasan itu seperti bule-bule kita menyentuh terus rekaman suara ini kita ganti ke suara sistem satu kita menyalakan cek audionya headsetnya itu bisa terekam in game-nya ya jadi tidak bisa terekam suara kita saat ngobrol di game-nya jama temen jadi yang masuk itu suara permainannya ya jadi kalau enggak pakai jatuh sebuah begit ftws itu perekamannya pakai mikrofon itu enggak masalah untuk masalah saya itu biasanya untuk rekaman in game-nya yang kok enggak ada suaranya jadi saya cari-cari cara ternyata di update annya sudah ada dan nanti saya screenshot kan sebagai top channel ya untuk pilihannya untuk suara mikrofon mata suara sistemnya ya untuk di Xiaomi itu bisa suara sistem sama sorbit dan suara mikrofon jadi kita bisa pilih salah satunya ya walaupun tidak bisa masuk suara kita tapi kan kita bisa menambahkannya nanti di suatu habis perekamannya ya gitu aja cara memasukkan atau mengganti suara perekaman di HP Vivo atau di HP lainnya ya terima kasih sudah menonton video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan comment jangan lupa subscribe-nya jangan lupa pantangin terus video yang terjadi saya salim dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati